Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Giri Purnama channel pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview singkat sebuah camcorder dari Panasonic yang memiliki fitur-fitur lumayan buat kalian yang suka nge-vlog seperti apa camcorder yang dimaksud ikuti terus video saya ini namun jangan lupa untuk subscribe dan like agar saya dapat membangun channel ini menjadi lebih baik lagi tetap bersama saya di Giri Purnama channel jadi camcorder yang dimaksud adalah ini dia Panasonic HC-V180 bentuknya ringkas dengan fitur-fitur yang menarik kita akan coba perlihatkan bentuk fisiknya bagian depannya ini lensanya disertakan juga penutup lensa yang kita bisa buka tutup di samping kanan dari kamera ini ini ada tali handle buat meletakkan tangan kita terus ini bagian depan bawah ini adalah mic internalnya jadi camcorder ini hanya bisa menggunakan mic internal tidak disertakan jack untuk mic external bagian sisi kanannya ini ada port untuk adapter jadi port itu juga berfungsi untuk memberi catu daya kepada kamera ini tanpa menggunakan baterai ya jadi kamera ini bisa dioperasikan tanpa menggunakan baterai dengan satu dia langsung melalui port ini ataupun port ini berfungsi untuk me recharge baterai dari camcorder ini ya dengan fungsi tersebut itu berarti camcorder ini bisa beroperasi dengan menggunakan powerbank ya itu bagian depan dan sisi kanannya nah untuk sisi kirinya sendiri ini adalah layar LCD display yang sudah memiliki fitur touch screen serta dapat kita clip sampai 360 derajat ya ini dia mengapa camcorder ini juga cocok buat kalian yang gemar nge-flop ya nah bagian dalamnya selain LCD displaynya disini ada beberapa tombol ya dan jack terminal yang pertama ini jack tiga setengah untuk avi audio video output ya mungkin saja kita ingin gambar ini kita teruskan ke monitor layar monitor di bawahnya ini ada tombol untuk ini untuk melihat hasil rekaman ya yang bawahnya untuk mengaktifkan fitur level control ya jadi itu adalah fitur tambahan lainnya pada camcorder ini dimana secara otomatis hasil gambar yang miring itu akan diluruskan ya bila fitur ini diaktifkan nah bagian bawahnya ini ada tombol power dan ini adalah HDMI selain avi diatas ini juga ada HDMI dan micro USB nah ini adalah baterainya ya ini kita bisa buka dengan cara menarik saklarnya ini dia baterainya Panasonic 1940 mAh 3,6 volt ini bagian sisi kiri sedangkan di bawahnya sendiri disini adalah untuk kita memasukkan SD card ya jadi camcorder ini menggunakan media SD card untuk menyimpan hasil rekamannya nah disini ada untuk dudukan tripod sedangkan bagian belakangnya selain baterai tadi disini ada tombol untuk merekam video nah untuk bagian atasnya ini ada tombol zoom in zoom out ya dimana camcorder ini punya kemampuan 90 kali zoom 90 kali zoom intelijen ya jadi zoom berbasiskan software atau 50 kali optical zoom ya zoom manualnya ya itu benar-benar karena lensanya yang maju mundur ya manualnya nah selain ini ya buat zoom in zoom out disini ada tombol shutter untuk foto ya selain merekam video camcorder ini juga bisa menangkap foto untuk hasil perekamannya itu dapat kita simpan dalam format avchd atau advance video coding hd resolusi tinggi ya jadi ini mampu merekam hingga full hd 1080 50 frame per second ya ataupun disimpan dalam format mv4 jadi avchd itu biasanya untuk kita rekam ke dalam CD ya blu-ray atau DVD jadi kalau kalian akan mengeditnya kembali menggunakan software maka saran saya lebih baik simpan dengan format mv4 ya cukup ringan dan ringkas dengan fitur-fitur yang kita buku butuhkan ya kita butuhkan tadi ya menarik ada oisnya tadi dengan kemampuan zoom yang juga lumayan besar sehingga kita dapat semacam mengambil video atau gambar secara candid dengan jarak yang cukup jauh kita coba lihat beberapa menu yang ada di dalam di dalam di dalam camcorder ini ya ini seperti saya sudah sampaikan ini udah touchscreen kita bisa lihat menu-menunya menu setup display aturan jam untuk format perekaman juga ada disini ya ois tadi ya mode merekam ini 1080p saya untuk recorder formatnya saya berubah bentuknya ke mp4 OSnya sudah saya aktifkan yang belum ada adalah fitur wirelessnya yaitu berada di tipe diatasnya perbedaan tipe yang diatasnya dengan ini di fitur wirelessnya dan juga sudah nfc kalau nggak salah ya sedangkan ini belum sehingga kalian tidak bisa mengontrol camcorder ini secara remote jadi harus di camcorder nya itu sendiri ini dalam pembelian ini kita mendapatkan tadi ya kabelnya kabel charger langsung terus adapter ya mana sonic ini dia kotaknya ya terus biasa ya di port buku manual ada kabel HDMI terus satu lagi adalah kabel micro USB micro USB untuk USB ini ada kartu garansinya ini ada kartu garansinya ini ada ada petunjuk pengoperasiannya juga ya manual ya yang bahasa Indonesia sudah bahasa Indonesia saya membeli ini melalui apa online dengan harga kisaran sekitar 2 juta tiga ratus fitur-fiturnya tadi sudah jelaskan ya ini fitur-fiturnya level shot function always hybrid hingga lim axis 28mm width angle zoom intelijen 90 kali full plan hd 19 20 kali 180 pixel nah untuk hasil dari video yang derekam dengan camcorder ini ataupun hasil fotonya kalian bisa simak di tayangan video tersebut 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 sama dengan tempat kita ini kondisi low light dan juga untuk kualitas suara bisa didengarkan kalau gambarnya tetap cerah dan suaranya terdengar jelas ini kira-kira dua jengkal dari badan saya jadi tidak pakai tripod maupun gimbal kameranya langsung saya pegang suaranya bagaimana? apakah terdengar jelas? jadi ini sedikit demo dari penggunaan camcorder panasonic hcv180 tetap di Gipurama channel baiklah untuk tadi sekilas review singkat dari camcorder panasonic hcv180 jadi ini cukup ringkas bila kalian butuh alat perekam dengan fitur yang lumayan terutama tadi sudah ada poisnya di kisah harga 2 jutaan panasonic ini menjadi pilihan yang tepat buat kalian semoga review singkat sederhana ini bermanfaat buat kalian terima kasih sudah menonton sampai jumpa di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.